Bung, saya melihat perkembangan mutakhir Pak Jokowi ada di Jogiha dan meninjau mana-mana termasuk nengok caknun yang dirawat di rumah sakit. Ini begini Bung, Pak Jokowi ini hidupnya menggambarkan suatu kearifuan zaman dahulu, zaman dahulu kita menyebutnya zaman Nabi Isa alaihis salam. Wah beliau itu terkenal Bung memberi ajaran kalau dalam hidup ini ada orang yang nakal kebangetan. Ibaratnya kau ditampar pipi kiri, kasih sekaligus supaya pipi kanan juga ditampar. Itu gambaran tingkah lakunya Pak Presiden kita. Kalau dikata-katain baru sedikit ini kurang, yang banyak. Dan kalau yang suka ngata-ngatain, suka pitna, suka sebentar-sebentar mau people power mau menjatuhkan. Itu kalau orangnya lama nggak ada suaranya, lama nggak kedengar bunyinya, nggak ada tampak orangnya. Itu Pak Jokowi itu katanya rindu. Itu kemana ya orang itu? Itu rindu beliau itu. Padahal kalau orang sudah suka mengalah seperti beliau itu, dia papakan ya ngalah, dia papakan ya tidak marah. Itu ada Bung dalilnya, dalil dalam kehidupan Jawa. Itu orang kalau di eje-eje, kalau di kata-katain itu ya diam. Diam saja tidak menjawab. Itu artinya mengalah. Tidak usah dilawan orang kayak gitu kok dilawan. Kalau sudah mengalah, masih lagi di kata-katain, masih di hina-hina. Nah beliau ngalah, ngalah, terus ngalah, pindah. Pindah tempat, tidak di situ lagi. Tapi kalau sudah ngalah, masih kebangetan. Orang nggak tahu diri, nggak tahu batas. Maka ngamuklah orang. Itu dalil itu dalam kearifan Jawa. Bukan tradisi, ini bukan tradisi. Cuma ada sesuatu kearifan, sesuatu ajaran. Ya kau jangan terlalu ngalah. Yang ngalah, ya ngalah. Tapi kalau kebangetan, itu ya ngalah. Kebangetan ngalah. Di fitnah-fitnah lagi, ya ngamuk. Nah begitu. Tapi bung anehnya, aneh bin ajaib. Ini Pak Jokowi tidak begitu. Pak Jokowi tidak mengikuti dalil seperti itu. Kira-kira dalam hati beliau itu, kalau dibilang ngamuk mbah. Tidak. Tidak. Tidak usah ngamuk. Masih ada perkara yang lebih baik daripada ngamuk. Ada yang lebih baik. Diam, ngalah. Diam, ngalah. Dan seterusnya. Tidak. Lalu kita, aneh bong, kita hubungkan itu tadi. Kalau kau ditampar, kau punya pipi kiri. Tapi, mintalah sekaligus supaya pipi kananmu juga ditampar. Ini gambarannya Pak Jokowi, bung. Pak Jokowi nengok mbah Nun. Ya, Pak Jokowi dikata-katain tidak apa-apa. Tapi mbah Nun sakit, ya ditengok. Ya, mungkin juga didoakan, bung. Orang mulia seperti Pak Jokowi. Ya, mulia betul. Nah, itu mendekati lho, bung. Mendekati sejenis kemurahan, perlindungan, kebaikan hati. Ini mirip Gusti Kanjeng Nabi Isa alaihis salam. Eh, mirip begitu Pak Jokowi. Ya udah. Dan tidak ada, bung. Tidak ada hal-hal lain yang menggambarkan rasa ketir. Ada perasaan dendam, perasaan malu. Itu tidak ada. Wah, luar biasa, bung. Apakah itu karena beliau menjadi presiden? Ya, banyak presiden yang ngamuk. Banyak, bung, presiden ngamuk. Ada presiden, sebelum Pak Jokowi dulu itu ya, melakukan kunjungan di sekolah atau apa. Dan presidennya pidato, bung. Ada anak kecil itu yang tidur. Wah, disuruh bangunin, bung. Bangunin, bangunin, dan dimarahi. Anak kecil tidur itu mungkin ya bosen lah denger pidatonya presiden. Mungkin ngomongin apa, ngomongin apa. Anak kecil ya peduli apa dengan pikiran presiden. Ya nggak tahu anak kecil ya kecil. Nantuk ya tidur. Wih, dimarahi, bung. Kalau Pak Jokowi tidak akan begitu, bung. Anak kecil, wah, mungkin pidatoku tidak baik. Pak Jokowi, mawas diri. Wah, mungkin ini ya, aku ngomongnya nggak jelas. Maka anak kecil itu tidur. Ya begitu, disalahkan diri sendiri, dilihat. Walau ini, wah, ngamuklah, bung. Nah, Pak Jokowi menampilkan kerendahan hati seorang presiden, bung. Presiden yang tingginya bukan main itu jabatan. Kedudukannya begitu mulia dan orang membungkuk kepadanya. Tapi kalau ada orang mengecek-ngecek, beliau juga diam. Beliau tidak marah. Kalau yang ngecek sakit, ya ditengok seperti baru saja dilakukan minggu lalu atau macam apa begitu. Minggu lalu beliau nengok, Cak Nun yang dulu pernah ngata-ngatain, Pak Presiden itu fair on. Ya nggak apa-apa. Pak Jokowi mungkin ketawa, Aku fair on ya. Fair on itu kaya. Fair on itu berkuasa. Fair on itu, ya nggak apa-apa. Aku dianggap fair on. Tapi yang pentingan bukan. Ya begitu, paling-paling begitu, bung. Dan beliau sekali lagi dengan hati yang ringan, dengan perasaan penuh kasih sayang persahabatan antara sesama kita. Beliau tengok, Alhamdulillah. Beliau memberikan doa-doa, ditinggalkan dan Pak Jokowi ya ngurus. Soalnya lain namanya Presiden, bung. Presiden banyak urusannya. Tapi masih ada sempat-sempatnya nengok orang sakit. Itu kan luar biasa, bung. Presiden lain mana mau begitu. Ya begitu, bung. Cara kita mengenang kemuliaan buti. Kemuliaan buti. Itu buti luhur. Ya itu lah, kemuliaan itu karena luhur. Yang dilimpahkan kepada sesama. Sesama saudara. Sesama warga negara. Sesama bangsa Indonesia. Ya itu Presiden, bung. Begitu, bung. Begitu, bung. Kenangan kita atas kemuliaan Pak Jokowi, Presiden kita. Terima kasih. Terima kasih ya, bung. Semuanya. Terima kasih. Salam, bung. Salam.